Sebelumnya polisi terus mengusut kasus penganiaan yang dilakukan Mario Dandi, anak mantan pejabat Ditjen Pajak termasuk meminta keterangan pada Agnes, teman perempuan Mario Dandi yang saat kejadian berada di lokasi. Selain Agnes, penyidik terus mengumpulkan data secara lengkap termasuk dari saksi lain yang mengetahui kejadian penganiaan. Saat ini, polisi telah menetapkan dua tersangka penganiaan David, yaitu Mario Dandi dan Shane, teman Dandi. Kasus M yang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan ya, Polres Metro Jakarta Selatan sejauh ini sudah dirilis kemarin dengan adanya penambahan satu tersangka, ya, sodara S. Tentu Polres Metro Jakarta Selatan dalam hal itu penyidik telah melakukan langkah-langkah secara proporsional prosedur dan tentunya mendasari pada alat bukti. Informasi terkini soal kondisi David korban penganiaan anak ex-pejabat di Jan Pajak. Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Dian Selitongah di Rumah Sakit Maya pada Kuningan, Jakarta. Selamat sore. Dian, seperti apa perkembangan kondisi kesehatan David hingga saat ini, Dian? Ya, Ibrahim, hampir sepekan pasca penganiayaan disebutkan kondisi David saat ini sudah mulai membaik dan sebelumnya juga memang pihak keluarga sempat menyampaikan bahwa David ini sudah menunjukkan perkembangan dengan memberikan respon gerakan-gerakan tubuh, seperti misalnya gerakan kaki, dan juga keluarga menyampaikan bahwa sebelumnya David ini sempat membuka mata. Tetapi, walaupun sudah menunjukkan perbaikan, mengingat cedera yang cukup berat di bagian kepala, ini mengharuskan David sampai dengan saat ini tetap harus menjalani perawatan intensif di ICU RS Maya Pada, Kuningan, Jakarta Selatan. Kasus David ini mendapatkan sorotan dan juga dukungan dari masyarakat luas Ibrahim, termasuk juga dari sejumlah pejabat publik yang ditandai dengan kunjungan sejumlah pejabat publik yang hari ini juga terpantau oleh kami di lapangan. Salah satunya adalah dikunjungi oleh pengurus wilayah Nadatul Ulama DKI Jakarta, kemudian juga tadi terpantau ada gerakan pemuda Ansur DKI Jakarta, dan sejumlah tokoh publik lainnya, seperti istri dari Presiden Republik Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid, Sinta Nuria Wahid, yang kemudian juga tadi terpantau didampingi oleh anaknya, Alisa Wahid, dan juga sejumlah kelombongan Banser. Tadi juga terpantau ada Ketua PBNU, Yahya Kolil, yang juga ikut menjenguk kondisi David. Sejumlah tokoh yang datang tadi menyampaikan harapannya, selain harapan supaya kondisi kesehatan David ini bisa segera pulih kembali seperti sedia kalah, sejumlah pihak yang menjenguk juga menyampaikan harapan terkait dengan proses hukum dari kasus ini, supaya bisa berjalan secara optimal, Ibrahim. Secara spesifik, setiap pelaku atau seluruh pelaku yang terbukti terlibat dalam kasus penganiayaan David, ini supaya juga bisa diproses secara hukum apapun perannya, sekecil apapun perannya. Harapan itu disampaikan juga oleh Ketua PBNU DKI Jakarta, Muhyiddin Ishak. Kita dengarkan pernyataannya berikut ini. Kami minta pihak kepolisian dalam hal ini yang menangani kasus ini untuk bisa melakukan penyelidikan dan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku, siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Dan sekali lagi saya minta proses keadilan yang seadil-adilnya. Ibrahim, kalau kita ingat hari kemarin juga Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut menjenguk David, kemudian juga menyampaikan rasa prihatin dan juga permohonan maaf kepada keluarga David. Usai Sri Mulyani memberikan sanksi yang cukup berat kepada ayah pelaku yang juga merupakan mantan pejabat Direktoral Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sebelumnya juga ada Menteri Agama Yakut Kolil yang juga ikut menjenguk kondisi David. Dian, kondisi David membaik, tapi kami juga ingin tahu bagaimana apakah David sudah bisa berkomunikasi atau seperti apa yang signifikan perkembangan kesehatannya, Dian? Iya, yang terbaru yang disampaikan oleh pihak keluarga tadi yang sudah saya sampaikan Ibrahim bahwa David sudah memberikan respon yang cukup positif seperti gerakan tubuh. Tetapi memang untuk komunikasi apakah sudah bisa dilakukan itu belum disampaikan oleh pihak keluarga. Tadi saya juga sempat menghubungi paman dari David yakni Rustam yang menyampaikan bahwa nanti update terbarunya ini akan disampaikan sore hari ini beberapa waktu lagi. Jadi kita sama-sama tunggu bagaimana update atau kondisi terkini dari perkembangan kesehatan David Ibrahim. Tapi yang jelas yang juga mau saya sampaikan adalah bukan hanya pejabat publik yang juga tadi saya sampaikan menyoroti dan juga mendukung apa namanya kondisi David segera pulih tetapi juga masyarakat luas ini juga memberikan perhatian dan juga dukungan. Bukan hanya riuh di media sosial Ibrahim tetapi juga secara konkret ini masyarakat memberikan dukungan kepada David supaya kondisinya bisa pulih kembali. Salah satunya adalah dengan mengirimkan sejumlah karangan bunga di RS Maya pada Kuningan Jakarta Selatan. Tidak hanya mengirimkan karangan bunga harapan supaya kesehatan David segera pulih tetapi juga masyarakat memberikan karangan bunga ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau kita ingat yakni masyarakat berharap Polres Metro Jakarta Selatan yang saat ini menangani kasus penganiayaan David ini bisa betul-betul memproses hukum kasus ini secara optimal. Jadi siapapun sekali lagi pihak yang terlibat dalam penganiayaan David ini juga bisa diproses secara hukum. Ibrahim. Terima kasih Dian Silitong untuk laporan.